Baik Pak, kira-kira keluhan Pak Kepala Desa Pak Kades apa kira-kira? Dengan Bapak siapa Pak? Saya Kepala Desa Seguru, nama saya Pak Suyakno, Kepala Desa Seguru. Keluhan saya mengenai dana desa yang diperuntukkan untuk bantuan COVID-19. Jadi, keluhan saya itu kenapalah dana desa tidak diperuntukkan untuk saringan yang terakhir. Kenapa? Karena saya tahu masyarakat saya di bawah ini, segala suku, segala agama itu kecemburuan sosial sangat tinggi. Orang itu kepingin bantuan itu merata dan sama. Bisa pula uang 600 ribu, kenapa yang lainnya nggak bisa dapat uang. Jadi, dengan dana desa ini, kalau bisa dibagi sama, Kepala Desa punya hak dan kewenangan, saya senang sekali dengan pemerintah pusat. Kenapa? Karena kecemburuan sosial di bawah ini sangat tinggi. Masyarakat menginginkan kalau bisa dana desa itu dibagi rata. Tapi kenyataannya dana desa itu dikunci, sehingga kewenangan Kepala Desa tidak ada. Maksudnya dikunci itu apa Pak? Dikunci dengan peraturan itu, yang harusnya 600 ribu per bulan, selama 3 bulan. Kalau dibandingkan dengan pusat kan ini kurang adil. Karena dana pusat itu kan serilunan untuk seluruh Indonesia. Sementara dana desa kan terbatas. Dan yang tahu wilayah dan penduduknya itu kan Kepala Desa. Kepala Desa setempat. Jadi kalau bisa, saya diberikan kewenangan, dana desa sisa, yang ada itu saya bagi rata. Artinya apa? Masyarakat saya setuju dengan besarnya 200 ribu, tapi dibagi rata. Itu lebih setuju daripada... 600 ribu? 600 ribu hanya dapat mempunyai... Artinya sudah dimusawarahkan bisa itu Pak Kadir. Iya. Mereka setuju? Kalau musawarah, dia setuju kalau memang kebijakan itu bisa. Pemerintah yang menerapkan itu ya? Dan saya minta dukungan pemerintah pusat agar kiranya Kepala Desa itu diberi kewenangan penuh untuk membagi dana desa ini. Jadi kecemburan sosial di bawah ini, masyarakat pusat tahu bagaimana masyarakat di kampung-kampung ini atau di kosor-kosor ini. Sekian, terima kasih. Jadi yang 80 sekian ini yang nggak bisa bikin tidur saya. Iya, iya. Rata-rata itu Pak Kadir. Dimanapun problemnya. Kembalikan desa lain, saya termasuk yang udah berhasil. Artinya apa? Dari 496 ke 414 keluar. Itu bantuan dari provinsi? Dari Kemensos. Kemensos, iya. Yang 600 ribu per bulan, selama 3 bulan. Diambil dari kantor pos. Termasuk hari Sabtu Semalam, itulah yang kedua kalinya. Tahap kedua? Tahap kedua. Jadi yang saya agak tercewa memang masalah dana desa, seharusnya itu diperuntukkan untuk yang terakhir. Kami dipaksa yang kedua, gelombang kedua. Dan dana yang gelombang pertama ini sudah... Yang ke pertama adalah Mensos. Yang dana DD sudah keluar, Pak? Dari dana desa? Sudah lah. Sudah, itu berapa jumlah dapat dari masyarakat yang ada di sini? Masyarakat sesuai dengan Meteria, kita kan 20-30 persen. 25 persen lah dari 700-an itu. Oh, 700 dana desanya ya? Desa. Jadi kalau itu kami populasikan dengan pendamping desa kecamatan sesuai dengan nasib rapat, kami mendapat 68 kakak. 66 kakak ya? 68 kakak. 68 kakak itulah yang dikaper dari dana desa. 600 ribu juga per bulan, selama 3 bulan. Dinas provinsinya berapa kakak? Dinas provinsinya kami dapat 400 sembaku, paket sembaku. Paket sembaku ya? 400 ya? Ya, itu sudah terrealisasi, baru kemarin lah selesai. Jadi Pak Kades, ini desa yang Pak Kades pimpin ini terbilih ada berapa? 10. Jumlah kakaknya? Jumlah kakaknya kalau yang terdaftar sama kami, 1135. Tapi kami cocokkan dengan, apa namanya, Dukcapil, itu 1300-an. Jadi yang sudah ada perbedaan 200. Kenapa? Karena saya kan ingin tahu kenapa juga kan gitu. Yang mana masyarakat ini kebanyakan mengurus. Pertama, tidak melalui desa, atau sekarang sudah bisa langsung. Langsung. Jadi kami tidak tahu, itu yang pertama. Dan yang kedua, masyarakat ini memang, kalau tidak ada yang namanya bantuan bergantin, itu kakak tidak keluar dari tempat tidur. Mbak ini cerita jujur, karena ada bantuan berangsa semua, dan ini kakak Des, ini kakakku, ini kakakku. Wah, hitung-hitung, Mbak ini lebih nih. Bantuan berapa-berapa dikaji tak cukup, karena itu. Jadi masyarakat begitulah kecuali kesadaran itu. Artinya jumlah kakak tadi, 1300 sekian. Jadi yang dalam sekiannya.